Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Saya Desri Suryani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antarmateri modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional Pertanyaan Pementik 1 Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru penting mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan, dan mencapai tujuan positif, Pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat menunjukkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid sehingga dapat menghasilkan perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pertanyaan pemantik kedua Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan namun tetap menantang dan relevasi dengan kebutuhan muridnya Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menitik beratkan pada kebutuhan belajar murid agar menghasilkan murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila di mana KSE erat kaitannya dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila Semua modul saling terkoneksi untuk mewujudkan pembelajaran yang bertiak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila Pertanyaan lanjutan 1. Sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau will be 3. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2 Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah, di kelas dan sekolah A. Bagi murid-murid B. Bagi rekan sejawab Jawaban 1 Sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan murid saja sehingga pembelajaran didominasi oleh pemenuhan nilai saja Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dan empati kepada orang lain memiliki kesadaran berlasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada Jawaban 2 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berlasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab 2. Menerapkan praktik kesadaran venu atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, STOP, take a break, observe, dan proceed atau teknik lain yang sesuai 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah Jawaban ketiga Perubahan yang akan bisa terapkan di kelas dan sekolah Pertama, perubahan bagi murid, yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan co-kurikuler dan ekstra kurikuler, kemudian melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid aktif dan penutupan optimistik Selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, serta mengubah peraturan dan harapan sekolah Kemudian, perubahan bagi rekan sejauh Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi telat dan bagi guru atau tenaga kependidikan lain di sekolah Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat atau pelatihan guru Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari inspirasi Semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh